Apa sih yang harus dilakukan ketika kita trading dan ternyata loss besar di atas 10 dolar Dan juga bagaimana mengatasi loss tersebut agar kita menjadi lebih untung dalam melakukan trading yaitu profit banyak Oke simak terus videonya jangan kemana-mana dan kita intro dulu Nah halo teman-teman kembali lagi bersama saya Uba Ceking di video kali ini saya akan share untuk caranya mengatasi atau bagaimana sih tindakan kita saat kita melakukan trading Tapi ternyata disini kita loss besar ya teman-teman dan lossnya ini bukan main-main ini bisa di atas 10 dolar atau bahkan bisa jadi 20 dolaran ya teman-teman Seperti itu jadi lossnya lumayan besar nah disini untuk cara mengatasinya gampang sekali Oh iya teman-teman disini saya melakukan trading di aplikasi stronggen teman-teman ya Dan buat kalian juga yang belum tahu aplikasi stronggen ini adalah aplikasi untuk trading dan juga mining bitcoin secara gratis Jadi kalian disini bisa melakukan mining hasil mining kalian bisa langsung dipakai buat trading Jadi disini trading gratis dan juga mining gratis ya teman-teman Nah disini untuk saat ini saya bisa dilihat ya untuk saya disini loss teman-teman loss besar sekali oke Disini bisa kita lihat saya disini lossnya besar ya disini sampai 14 dolar Nah disini yang harus dilakukan saat kalian atau kita mendapatkan loss yang lumayan besar Ini yang pertama kita yang pasti jangan panik teman-teman jangan panik dan juga jangan terlalu ini Karena bisa dilihat ya untuk sekarang hampir semua cryptocurrency disini teman-teman ya Hampir semua cryptocurrency ini satu hari ini sedang anjlok jauh Nah kita bisa kita ke trade saya dulu lagi oke dan disini saya trading ETH USDT teman-teman ya Nah kita bisa lihat seperti ini disini saya mengalami loss yang lumayan gede yaitu 15 dolar Dan yang harus dilakukan disini kalian jangan usah tidak usah panik dulu kalau kalian mengalami loss besar ya Kecuali kalian kalau sudah mau mendekati ke batas-batas saldo kalian Kalau disini memang saya agak sedikit tenang karena apa karena memang untuk saldo saya saat ini masih lumayan banyak Teman-teman yaitu untuk saldo saya saat ini ada 156 USDT teman-teman ya Sedangkan yang lossnya hanya 15 USDT tadi hanya beberapa persennya saja Dan disini untuk cara mengatasinya agar kita langsung profit terus di saat kita trading teman-teman ya Saat kita atau agar sini menjadi trading atau saat si loss ini menjadi profit Nah caranya gampang disini pertama kita tenang teman-teman ya Kita tenang jangan panik dulu jangan kita stress dulu karena kita kehilangan uang Lalu disini yang pertama kita tenang lalu kita jangan langsung buru-buru close dulu teman-teman ya Kita jangan buru-buru close dan kita lihat juga Jadi yang pertama ini kita harus tenang dan kedua kita ini harus memahami dulu atau kita tahu ya Batas rata-rata perharinya berapa sih harga si koin yang kita tradingkan itu teman-teman ya Disini untuk rata-rata di saya untuk beberapa hari kemarin atau harga rata-rata-rata dari satu minggu kemarin ini Ini adalah sekarang harganya disini teman-teman ada di harga di THUSDT ini sekarang untuk harganya ada di 3109 ya Nah disini untuk rata-rata kemarin ini Nah untuk rata-rata kemarin ini saya lihat adalah 32 teman-teman ada di sini ya Rata-rata 32 dan 33 jadi disini kita tunggu saja Mungkin ada lama juga kadang sehari atau nyampe 2 hari tapi ini saya yakin akan naik lagi teman-teman ya Jadi disini kita sabar saja menunggu sampai si ininya naik lagi karena biasanya rata-rata si harga disini Kalau tidak sedang anjlok itu stabil di 32 33an teman-teman disini ya Disini saya startnya di 32 ya 32 19 karena memang sebelumnya ini bisa kita lihat ya Nah sebelumnya ini disini pasarannya atau rata-ratanya adalah 32 USD ya teman-teman Seperti itu untuk harga rata-ratanya Jadi saya yakin bakalan naik meskipun ini sedang yang namanya out banyak Nah disini kalian juga bisa melihat ya untuk harga kenaikan dan keturunannya dari kita membaca candlestick seperti ini ya Apakah harganya akan naik atau akan turun di kemudian hari Nah untuk cara membaca candlestick kalau kalian belum tahu atau kalian pemula yang belum tahu Bagaimana caranya itu mengetahui prediksi dari membaca candlestick Kalian bisa klik saja link di deskripsi ya untuk cara membaca candlestick ya teman-teman Agar kalian profit terus Nah seperti itu ya kebetulan kemarin saya memang sedang terburu-buru Tidak langsung membaca candlestick tapi saya langsung saja melakukan trade teman-teman Ya seperti itu jadi tidak membaca dulu dengan benar si candlestick Nah buat kalian yang agar biar profitnya naik terus Disini kalian bisa yang namanya melakukan atau candlesticknya kalian pahami terlebih dahulu Nah disini untuk candlesticknya jadi disini saya sudah membacanya Ini perkiraan saya mungkin besok atau lusa ini bakalan naik lagi teman-teman harganya ke 32an Karena apa? Karena dilihat dari beberapa candlestick disini Ini akan ada menunjukkan kenaikan teman-teman seperti itu ya Jadi akan ada menunjukkan kenaikan Nah jadi jangan panik Apalagi kalau saldo kalian banyak ya kita tunggu saja ini sampai harganya naik lagi Baru kita close saat kita sudah yang namanya profit teman-teman Atau meskipun kita profit hanya kurang dari 1 dolar itu bisa kita close Atau kalau kita mau di close sebelum profit Yang penting kita jangan rugi banyak banget Nah disini sampai 17 dolar teman-teman ya Apalagi semalam ini sampai 20 dolaran Karena semalam disini ada yang lebih anjok dari harga sekarang teman-teman ya Nah disini kan ke bawah nih Nah ini lebih dari 20 dolar Dan saya disini tidak langsung close saat saya tahu saya mengalami loss banyak Jadi kita tunggu saja dulu Meskipun kita close saat kita close teman-teman Jadi tidak terlalu banyak Kita bisa loss di bawah 5 dolar Mungkin ya teman-teman Sekarang penting kita tunggu saja harganya sampai naik Mungkin memang perlu waktu sekitar 1 hari atau bahkan mungkin 2 hari itu teman-teman Karena biasanya memang harga crypto ini turun naiknya begitu cepat ya teman-teman Seperti itu Nah lalu kalau kalian masih punya sisa saldo untuk ditradingkan Nah lebih baik kalian disini saat harga turun seperti ini Kalian bisa melakukan trading lagi atau melakukan open trade lagi di bawah teman-teman di harganya Di harga bawah Karena apa? Karena ini harganya yakin bakalan naik lagi ke posisi awal Yaitu di sekitar 32 Nah saat kalian lakukan 30 seperti ini Kalian Kalian langsung open disini Nanti saat harganya kembali normal Ini akan sangat baik teman-teman Ini akan sangat baik Untuk yang namanya Penghasilan kita akan sangat besar sekali Ya tentunya kalian bisa lihat untuk yang sebelumnya saya Ini saya profit sampai di atas 13 dolar teman-teman ya Seperti itu Dan tentunya sebelum kalian melakukan open Kalian tetap harus baca dulu candlesticknya sih Kapan akan disini akan naik teman-teman ya Seperti itu Nah hanya seperti itu saja teman-teman ya Untuk cara mengatasi saat kita close agar menjadi profit teman-teman ya Seperti itu Jadi kita tinggal sabar menunggu saja Dan kita juga kalau masih punya saldo Kita langsung saja melakukan open trade Di saat posisi harga bawah Kalau harga rata-ratanya memang masih di atas itu teman-teman Nanti Karena memang ada beberapa hari ini yang Trade-nya atau cryptocurrency ini Hampir semuanya turun disini Kita bisa lihat ya Ini hampir semua cryptocurrency turun Ini bukan terjadi sekali dua kali Tapi sering Dan kita hanya tinggal menunggu saja Sampai harganya naik lagi teman-teman ya Seperti itu Oke cukup sekian dari saya kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh